Welcome back to my channel my brother Jumpa lagi disini bersama saya John Itung Baiklah pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini Saya akan share bagaimana cara flashing Nokia 225RM1011 Ini terkendala botlook kemudian mati lagi dihidupin Hidup sampai logo Nokia kemudian dia mati lagi Hidup lagi mati lagi hidup lagi mati lagi Ada indikasi kerusakan program Tapi apabila setelah kita program tetap saja tidak bisa Berarti itu terkendala di hardwarenya ya Baiklah langsung saja kita butuh 2 file ya Yang pertama firmware yang ini saya sudah download dan mengekstraknya Kamu bisa download file ini di deskripsi video yang saya sertakan di bawah Silahkan cek dulu ke bawah untuk link downloadnya Silahkan kamu download dulu secara gratis ya Yang pertama firmwarenya yang kemudian flash toolnya Nokia Care Suite 561341513 Ini sekalian USB driver Jadi ketika kamu menginstall Nokia Care Suite ini Otomatis USB drivernya kamu tidak perlu menginstallnya Karena dia sudah satu paket Silahkan kamu install dulu di PC kamu atau di laptop kamu Karena saya sudah menginstallnya Maka dari itu saya tidak perlu menginstallnya lagi Karena saya sudah ada Bagi kamu yang belum silahkan kamu menginstallnya Baiklah setelah kamu menginstallnya Ada baiknya kamu restart dulu komputer kamu Kemudian dihidupin lagi Baiklah kalau sudah kita install Kita ke firmware ya Kita ke firmware Oh sorry Kita buka dulu aplikasinya Launch Care Suite Ya Nah disini kita pilih Product Support Tool for Store 5 Nah disini kita tunggu saja Kita klik dua kali ya Disini Disini kita klik dua kali ya Disini Kita klik dua kali Kemudian dia muncul Ya Nah disini kita Work Offline Yang ini Nah disini Disini kita ke File Ke file Preference Ya Dt package Data package Nah disini Filmwarenya kita harus simpan di produk Di produk ini maksudnya ya Program data Nokia package Product Ya kita simpan Filmware yang sudah kita download tadi Di produk ini Baiklah ini kita copy Kita copy Kita copy Ya kita copy dulu Ya kita copy dulu Kemudian ini kan program data Nokia Package Kita ke File Data C Di data C itu tidak ada program data Tinggal ada program file Jadi program data itu terhiden Atau tersembunyi Kita akan memunculkannya Baiklah kita ke Windows Kita ke Windows Kita ke Control Panel Control Panel Nah disini Kita klik Yang mana ya Kita klik Ini Apples and Personalization Ya Yang ini kita klik Kemudian Kita klik Di bagian folder Option ini Kita klik Show hidden file and folder Nah disini Kita klik Show hidden file Folder and driver Yang ini Kita Ya Kalau sudah kita apply Kalau sudah kita klik Off Ya Kita Kembali Nah Kemudian program datanya Baru akan muncul My brother Jadi kalau tidak Kita lakukan hal yang tadi Tidak akan muncul Baiklah disini Program data Nokia Package Product Nah jadi kita ke Filmware nya dulu Kita ke Filmware yang Barusan kita download Dan ekstrak Barusan Ya Kita ke Filmware Ya Yang ini ya Yang ini Nah Ini kita Ganti Kita rename Jadi RM Ya 225 nya Tidak usah RM M Nah kemudian kita Neo folder Kita pastikan yang tadi Produk tadi Produk tadi Ya Kemudian kita pindahkan ke dalam produk Nah Nah kalau sudah Nah kalau sudah Kalau sudah kita copy Kita copy Kita masuk ke program data Data C Program data Nokia Pakai Tidak usahkan kemudian Kita kemudian Kita kembali Kita kembali Kita kembali disini Kita kembali lagi Kita buka ulang Ini Kita klik dua kali Iya Di sini Di sini work offline Kemudian file Kemudian Open product Kemudian tulis 225 Iya 225 Yang ini Iya Nah kalau sudah Kita ke bawah Kita cari Cari programming Yang ini Kemudian recovery Iya Nah sudah muncul Di sini ya Sudah muncul Iya Kalau sudah Kita siapkan HP nya Iya Posisinya sudah ready ya Filmware nya ready Kalau sudah HP nya ini Kita matikan dulu Kita copot Baterai nya Iya Kalau sudah Kita ke Kita klik start Kita klik start Yang ini Iya Nah Ini kita klik Retrie Iya Sedang menunggu Nah baiklah Dalam posisi keadaan Sudah dicabut Baterai nya Kemudian dipasang lagi Colokin kabel USB Yang berkualitas Iya Nah otomatis Otomatis Dia Nge-flash Posisinya keadaan Off Tidak dipencet Apa-apa Iya Sedang proses Penge-flashan Ini prosesnya Oke Nah disini Prosesnya ini Mungkin kita perlu Waktu 2-3 menit Tidak juga lama Maka dari itu Saya akan skip Video ini Karena tidak ada Langkah-langkah lagi Yang harus dilakukan Tinggal kita menunggu Flashing Complete Ya Saya akan skip dulu Video ini Persingkat waktu yang ada Tapi disini Jangan khawatir Disini Seperti copy paste Saja Flashingnya berjalan Begitu habis Jalan lagi Habis Jalan lagi Karena mungkin Banyak file yang Di Flashkan Ke hp nya Nah itu Proses peng-flashannya Ya Nah seperti itu Akan terulang-ulang Beberapa kali Sampai 3 menitan Baiklah Maka dari itu Saya akan skip video ini Untuk mempersingkat Waktu yang ada My brother Ya setelah kita tunggu Sekitar 3 menitan Akhirnya Selesai Dan disini Tulisannya Recovery Complete Artinya Flashing telah selesai Dan berhasil Nah jadi Otomatis Dia akan hidup Nah dikarenakan LCD nya ini Bergaris-garis Ya kita lepas Dulu Kemudian kita pasang Ya sudah Sudah ada bunyi Nah disini Kita pilih Indonesia Pilih Kita Nggak usah pilih Kita lanjut-lanjut Saja Ya Dan akhirnya Flashing berjalan Dengan baik Baiklah Mungkin demikian saja Video ini Semoga bisa memberikan Manfaat buat teman-teman semua Saya John Itung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh